Ilmu pengganda uang hanya 1 juta rupiah bisa menjadi 700 juta rupiah Yaitu hanya satu ayat saja di dalam Al-Quranul Karim Tepatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-261 Ini bukti nyata Bukti nyata karena kenyataannya para ulama dan kiyai di Nusantara Sudah banyak sekali yang membuktikannya Jadi buktinya bisa kita lihat para kiyai, para ajangan, para ulama di Nusantara Yang membuktikan keampuhan ayat ini Yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-261 Nah kita kalau ingin uang kita yang 1 juta rupiah itu bisa berlipat ganda Menjadi 700 juta rupiah Maka caranya tirulah langkah para ulama dan kiyai di Nusantara Seperti apa langkah para kiyai dan ulama di Nusantara? Terutama kita lihat para kiyai dan ulama yang mendirikan lembaga-lembaga pondok-pondok pesantren Yang ulamanya sangat alim, kiyai-nya sangat alim Sangat alim menguasai ilmu agama Islam Kita lihat saja lah pondok-pondok pesantren mereka megah-megah, mewah Mewah, megah bahkan di sangka hotel Sebagaimana turis yang ada di bangkalan Madura kemarin Itu mendatangi pondoknya Sehenokholil di Kira Hotel Padahal itu berapa pesantren? Ini salah satu, ini salah satu doang loh ya Kalau buktinya banyak sekali para kiyai dan ulama di Indonesia Yang membuktikan hanya 1 juta rupiah Bisa berlipat ganda menjadi 700 juta rupiah Nah kalau 2 juta rupiah berarti tinggal dikalikan 2 Kalau 10 juta rupiah maka dikalikan lagi Ini bagaimana sih ayatnya? Perhatikan ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-261 Ayat ini diamalkan Diamalkan Nah para kiyai, para ulama yang alim-alim di Nusantara Itu sudah sering mengamalkannya Dan Alhamdulillah kami sendiri Al-Fakir Tamalim Juga sudah berusaha mengamalkan Buktinya sudah ada Tapi yang tidak sebesar para kiyai-kiyai Ya para kiyai-kiyai yang besar itu Kita sudah membuktikannya, sudah merasakannya Jadi kita buktikan ayat ini Kita gunakan harta kita Yang uang itu ya misalnya 1 juta rupiah atau 10 juta rupiah lah Kan lipat gandanya itu Masya Allah berlipat-lipat Coba sebelum kita jelaskan Maka kita harus tahu maknanya surat Al-Baqarah ayat yang ke-261 ini Perhatikan makna yang tergandung di dalamnya A'udhu billahi minasyautanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ayat inilah yang sering dipakai oleh para ulama Para kiyai di Nusantara Dibuktikan, ya Allah apakah benar Janjimu ini benar ya Allah Maka dibuktikan sendiri Dibuktikan sendiri Matul latina yung fikuna Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan Amwalahum pada harta-harta mereka Fisabilillahi di jalannya Allah Jadi kalau kita punya harta Kita infakkan untuk jihad Fisabilillah Nah kalau keadaan tidak perang Ya tidak perang berarti jihadnya apa dong Kalau perang kan jelas Jihadnya perang Fisabilillah kan perang Nah kalau keadaan perdamaian Gencatan senjata Maka jihadnya adalah Tolabul ilmi Jihad yang paling utama adalah Tolabul ilmi Tadkala gencatan senjata Karena zaman perang saja Allah jala-jala melarang Kaum muslimin untuk berangkat seluruhnya Harus ada sebagian yang Tafak Covid-in Harus ada yang Mengkaji ilmu agama Nah mengkaji ilmu agama itu Pasti butuh harta Mengkaji ilmu agama butuh harta Ya kan butuh kitab Harus beli Butuh buku Polpen Pengajian Belum lagi mendirikan Pondok pesantrenya Itu harus beli tanah Sedangkan tanahnya itu Bukan hanya puluhan juta Tapi ratusan juta Bahkan miliaran Baru beli tanahnya doang Belum pembangunannya Nah kalau para kiai Para ulama di Nusantara Ini benar-benar membuktikan Tadkala dia punya uang 10 juta misalnya Lah dipakai untuk beli tanah Tanah itu untuk Ladang jihad visabilillah Tidak untuk pribadi Jadi tanah dibeli Untuk nanti Menderikan lembaga Pondok pesantren Lembaga pendidikan Agama Islam Jadi digunakan Untuk jihad visabilillah Karena harta yang digunakan Infak jihad visabilillah Kamata lihabbatin Yaitu seperti biji Biji atau benih Ambatat yang menumbuhkan Oleh dia benih Sabu'asanabil Sabu'asanabil itu artinya 7 bulir 7 bulir itu Atau 7 tangke Jadi misalnya kita Memiliki 1 juta Ditanam Untuk infak jihad visabilillah Untuk bangun Pondok pesantren Madrasah Pendidikan Islam Pokoknya lah 1 juta itu Akan tumbuh Menjadi 7 7 cabang Ya 7 cabang begitu Nah kalau benih Akan menjadi 7 bulir Atau 7 tangke Di dalam setiap tangke Atau setiap bulir Mi atau habbah Terdapat 100 benih 100 benih Padahal awalnya Kita cuma punya 1 benih 1 benih Contohnya kita punya Kacang Kacang panjang nih Gampang contohnya Kacang panjang Kita punya 1 saja 1 biji Kacang panjang Kemudian kita tanam Ternyata tumbuh Tumbuh menjalar Kacang panjangnya Menjalar Dan Kacang panjangnya itu Berbuah 7 7 bulir 7 bulir Atau 7 tangke Panjang-panjang sekali Panjang sekali 7 nih Ya 7 Nah setelah dipetik Ternyata Bulir Masing-masing bulir itu Isinya 100 biji Coba panjangkan Isinya itu 100 biji Atau 100 benih Kalikan 7 Berarti 700 700 nih Nah kalau kita Menanamnya 1 juta Berarti 700 juta Begitu Ini buktikan Nah kalau kita Punya uang Digenggam saja Merasa miskin Ya kan Banyak orang Indonesia ini Merasa miskin Merasa kurang 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 dan kurang Sehingga Tidak sempat Hartanya untuk Infak jihad Visabilillah Uang rasa kurang Kadang-kadang dia merasa Tolong saya Punya hutang Punya hutang Kok saya mau Infak Vis Diat Visabilillah Loh Makanya Niatnya harus benar nih Kalau niatnya benar Karena Allah Jala-jala Lalu Maka Nanti akan Mendatangkan Lipat ganda Wallahu Wallahu Yudhaifu Lima Yasyah Wallahu Bermula Wallahu Yudhaifu Yaitu Melipat Gendakan Oleh Diyah Liman Bagi Siapapun Yasyah Yang mengendaki Oleh Allah Wallahu Wasi'un Alim Wallahu Bermula Wallahu Wasi'un Yaitu Dat yang Mahal Luas Allah Memiliki Kekayaan Yang sangat Luas Dan Allah Juga Pemberiannya Sangat Luas Tidak Terbatas Alimun Allah Maha Mengetahui Oleh Sebab itulah Karena Allah Maha Luas Rizkinya Maha Luas Memberiannya Dan Allah Maha Mengetahui Maka Taniat Kita Yang Baik Tadkala Kita Memiliki Uang Melihat Guru Guru Ya Jangan Barakiyah Menderikan Bola Pesantin Atau Madrasah Bantu Bantu Karena Allah Perintah Kita Tanam Uang Satu Juta Membantu Para Kiyai Para Acingan Yang Sedang Berjuang Jangan Biarkan Kiyai Ngajar Sendiri Mendidik Sandri Sendiri Mencari Dana Sendiri Ngurusi Keluarganya Sendiri Kita Tenang Tenang Saja Tidak Ikutan Oleh Sebab itu Silahkan Amalkan Ayat Ini InsyaAllah Mustajabah Bi'idnillah Wallahu Ta'ala A'lam Bi'i Suab